Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi bersama saya di channel Bayer Braslur gimana kabarnya dulu-dulu tentunya selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga imet disini kita ada media plastik gimana caranya mengembalikan tekstur plastiknya supaya kelihatan tidak kusam lagi tapi sebelum kita lanjut ke next video mbak, mbak dari sini ambilin kopi kita ngopi dulu taruh medianya kita ngopi dulu kopi mbak dari sini pas susunya rokok enti kurang masuk sejak rekaman ini sih kenal suka ngerti kue melepuh tipi ya ketemu mas Gibran eh, katanya dapat kiriman dari mas Gibran gila, kiriman ini ini adalah dashboard coating solusi untuk plastik yang sudah kusam oke, nanti bagaimana caranya kita mengembalikan tekstur plastik yang sudah kusam seperti ini menggunakan dashboard coating oke, jangan di skip biar gak gagal pak oke, nanti kita seperti apa prosesnya kita lanjut ke next video oke, itu tadi ini hanyalah sebuah kekonyolan kita sebelum membuat suatu gagasan gagasan yang mungkin bisa diterapkan oke lor, gini ya ini kita mau rencananya mau ngembalikan tekstur plastik propellant atau plastik PP yang biasa disebut bodi kasar nah, disini kita mau ngembalikan teksturnya ini menjadi seperti original bawaan pabrik nah, seperti apa caranya dan ini adalah media yang akan kita aplikasikan dashboard coating sebelumnya media ini sudah saya koreksi bahwasannya media ini jarang sekali ada luka baretan yang mungkin dalam ya jadi disini tadi saya koreksi terus saya putuskan bahwasannya media ini cukup kalau untuk kita cuci saja gitu ya kalau misalnya medianya sudah mulai kayak model putih-putih atau model kayak model mau kropos itu sebaiknya di amplas dulu menggunakan amplas ribu nah, terus kalau misalnya ada yang luka terus misalnya lukanya itu model kayak baretan sayatan-sayatan mungkin bekas goresan-goresan aspal seperti itu itu langkah baiknya dikerok dulu dikerok pakai cutter dikerok pakai cutter untuk menghilangkan baretanya itu semisal nanti baretanya dalam banget dan nggak bisa hilang itu bisa di dempul terlebih dahulu di dempul, lalu di amplas baru di aplikasikan dashboard coating ini sendiri oke, untuk teknik pengaplikasian dashboard coating ini itu tidak memerlukan yang namanya dipakai cairan PP primer dulu atau di epoxy dulu itu nggak perlu jadi dashboard coating ini sangat simple sekali misalnya kayak gini ya ini posisi media sudah saya koreksi terus misalnya sudah dicuci bersih itu langsung di aplikasikan saja menggunakan dashboard coating itu jadi nggak perlu yang namanya dasaran dulu itu sudah di development seperti itu untuk dashboard coating itu memang di development untuk mengembalikan tekstur plastik itu ya jadi nggak usah khawatir misalnya nggak lengket atau mudah lecat itu nggak ya jadi disini dashboard coating itu sifatnya seperti kayak model meresap di plastiknya itu saya sudah pernah cobain ini pertama kali saya coba ini itu di mobil Fortuner di pijakan kaki Fortuner itu ada media plastiknya jadi disitu orangnya bilang ini dicat atau diapain ya mas biar nggak kusam bilangnya oh saya ada dashboard coating pak kalau mau bapak pakai itu aja jadi tahan gores terus bapak injak-injak misalnya diinjak kaki pun itu nggak bakal lepas tapi kalau sampean maksa mau dicat dengan tekstur cet terus di PP primer terus di epoxy itu bakalan nggak sampai lama pasti dia akan mengelupas nah jadi sekuat-kuatnya cet atau epoxy atau PP primer itu nggak bakal tahan lama kalau nempel di media plastik polypropelan seperti ini gitu ya nah karena itu sudah saya kasih tahu jadi disitu dia mengambil kesimpulan oke kita ambil yang versi awetnya saja mas sekalian untuk mengembalikan tekstur plastiknya gitu jadi saya dashboard coating pijakan kaki itu habis satu kaleng dan saya dikasih uang 800 ribu bayangin saya beli dashboard coating itu berapa nggak sampai 100 ribu ini kalau didengar sama orangnya paling dia marah-marah kurang ajar nggak apa-apa sesuai dengan mobilnya orang mobilnya aja harganya mungkin kalau nggak di ranks harga 700 juta masa ngeluarin uang 800 ribu mikir kan nggak mungkin oke kita sesuaikan dengan pasar dan kemampuan seseorang oke dan itu kembali juga ke selera teman-teman misalnya saya nggak mau di dashboard coating pengennya saya set-set ya nggak apa-apa itu sebenarnya ke selera tapi kalau kita pengen ngembalikan tekstur plastik itu tadi seperti original fabric itu bisa pakai rekomendasi dashboard coating ini sendiri gitu ya oke itu hanyalah sebuah intermission tadi penjelasan sedikit untuk teknik pertamanya seperti itu dan ini kita masuk ke teknik kedua untuk teknik pengaplikasian setelah kita cuci bersih dan sudah kering pastikan sisa-sisa air itu sudah kering banget terus disini kita mengaplikasikannya misalnya di media pertama kita ambil di media apa gitu ya kita ambil media pertama sampai ketemu media terakhir baru kita kembalikan lagi ke media yang pertama tadi jadi dua layar tapi nggak sekaligus langsung jadi jadi misalnya media pertama sampai akhir nanti kembalikan lagi ke media pertama sampai akhir lagi sudah selesai jadi kita kasih kesempatan untuk cairan si dashboard coating ini menguap nah disini kan tadi saya di awal pengaplikasian saya mengaplikasikan di media yang ini ya yang kepala atau apa dashboard kepala itu di atas kepala motor ini motor cpr ini terus ini sudah sesi yang keduanya jadi untuk teknik aplikasinya saya model estafet ya jadi nggak langsung jadi misalnya langsung tebal itu nggak karena takutnya apa karena ini kan plastik licin takutnya dia nggak bisa langsung nempel ke media atau nggak bisa langsung merekat di media maksudnya bukan merekat gimana ya model kayak apa terpisah gitu loh karena ini licin jadi kayak model kayak minyaknya jadi disini kita spray pertama terus kasih jeda penguapan terus kita lanjut untuk spray kedua disitu kita dapetin dua layar sudah kembali tekstur plastiknya jadi nggak pakai lama loh oke untuk teknik pengaplikasian yang kedua seperti itu terus untuk teknik ketiga teknik pengaplikasian ketiga untuk jarak tembak yang kita pakai itu minimal di kisaran 15 cm mode aplikasi seperti ini itu sama halnya kita ketika mengaplikasikan menggunakan spray gun ngejet terus jarak tembak di perjauh sedikit itu sama halnya kalau kita bilang itu drop code nah jadi jarak tembak relatif cukup jauh jadi daya hantem semburan ke media itu relatif cukup smooth atau responnya lambat dan droplet yang dihasilkan relatif cukup besar-besar ini juga membantu mengembalikan tekstur pabrikan yang relatif cukup gede-gede karena kalau terlalu dekat nanti hasilnya terlalu halus itu kalau biasanya pabrikan itu plastik yang seperti ini itu jerukannya gede-gede jadi kita bantu untuk pengaplikasian modul drop code seperti ini aja jadi lebih membantu tekstur pabrikannya oke karena di judul tadi saya bilang modal nggak sampai 100 ribu bisa dibayar ongkos sampai 6 juta percaya percaya karena ini satu unit motor satu unit motor disuruh ngerjain untuk bodi plastiknya ini disuruh ngembalikan tekstur pabrikannya jadi satu motor itu sekitaran segitu bukan cuma ininya aja kalau ininya aja ya mungkin nggak sabak segitu jadi jangan salah paham oke teknik pengaplikasian sudah selesai nanti kita review oke setelah kita aplikasikan dashboard coating tadi kita tinggal kurang lebih 15 menit dan ini sudah bisa kita sentuh sudah kering sudah bisa dirakit ya nah untuk tekstur plastiknya sudah kembali seperti bawaan pabrik murah dan ini sangat recommended terserang ya tanpa pakai proses yang begitu lama dan berbelit-belit cukup dicuci atau kalau misalnya ada luka sedikit cukup di amplas menggunakan amplas halus langsung diaplikasikan tanpa menggunakan PP primer ataupun boxy langsung diaplikasikan jepret untuk ini media sebanyak itu tadi ini masih sisa sisa sekitaran berapa ini sekitaran segini masih sisa lor nah sangat irit sekali lor oke untuk teknik pengaplikasiannya seperti itu tadi yang sudah saya jelaskan apabila ada pertanyaan silahkan ditanyakan dan semoga video ini bermanfaat buat dulur-dulur yang pengen ngembalikan tekstur plastiknya seperti original seperti ini ya wey ngeri lor dan terima kasih mas Gibran sudah ngirimin saya dashboard coating dan sehingga ini nanti saya rakit langsung informasi pencairan dana kenakalan oke lor saya pamit undur diri semoga videonya bermanfaat dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh see you sampai jumpa di video-video yang akan datang nantikan terus channel bayar beras membahas seputar dunia refinisi see you next time thank you for watching bye bye selamat menikmati